Intro Lautan anganku seberangi Gunung-gunung pun akan aku lewati Walaupun selama ini kita cuma ketemu lewat sosmen Tapi udah saatnya hari ini kita ketemu Dona Siap Oh Dona Kamu cantik sekali Dan sekarang udah waktunya kita ketemu Dona cantik Mwah Mwah Dika pamit dulu Mohon doa restunya Doa restu Dika mau ngapel Ngapel kencan Ngapel sama siapa Bawa perempuan aja kesini gak pernah Mama tenang aja Nanti pasti Dika bawa pacar Dika ke rumah Tapi Untuk sekarang sih Tidak 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 Yang paling penting tuh sekarang Dika minta on pos dulu ya pak Wah Wah banyak tuh pak Eh Nih Cuman segini Tidak cukup itu Tidak Makasih ya pak Tidak Dan macam-macam pacarannya Terus satu lagi Bawa ke rumah Kenali mama papa dong Tidak Ya Tidak 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 Ini tuh semua gara-gara lu tau gak Kok gara-gara gue? Lu gak ngeliat apa? Gue lagi jongkok disitu Persis banget di belakang kenal pot lu Ya berarti gua gak sengaja kan? Gak sengaja lu sengaja kan? Lu pengen ngerjain gua kan? Eh Takocan Kalo gua bilang gak sengaja Ya gak sengaja Lagian lu juga ngapain ngejogrok di depan kenal pot gua Gue tuh lagi ngecek ban gue yang kempes Ya udah Berarti bener dong Gua gak salah dong Gua gak salah dong Gua gak salah dong Eh salah lah Enggak bodo amat Eh ini masalah lu harus tanggung jawab Tanggung jawab gak? Ntar gua tanggung jawab Ntar gua jawab kalo ada yang nanya Yang tanggung lu sendiri Eh kurang ajar Eh urusin gua dulu Dika Enggurusin cewek gua aja gak kelar-kelar Apalagi yang ngurusin lu Gira saya belajar lu Lu mau kemana? Eh Aduh kamu lagi bikin pusing Mengapa selalu mengganggu ku Ribuan kali kau telepon aku Kau tanyakan dimana diriku Apalagi dimoto Aduh pengen disini pake abis lagi Ah Gua Ku mesti cari kemana ku men si Aku benci kamu Itu kan si pake lo Ngapain coba dia berdiri di pinggir jalan? Mau kerjaan Woi Eh Ngapain lo di pinggir jalan? Mogok Gua Baru gitu aja nangis Cekin banget sih lo jadi cowok Eh gak kocer Apa sih? Gua nangis bukan gara-gara mogok Terus? Kaki gua lu lindes Buset Hei Hei Linggir lu Sorry Sengaja Ini gua maju apa mundur nih? Biar kaki lu gak kelindes Eh kakak ada bedanya lu mau maju apa mau mundur Ini udah nge lindes cepetan seno maju lo Oke gue maju ya Bye Aduh Gila kali tuh anak ya Hei 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 Mengenak gua kerjain Sekarang satu sama deh Hei 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 Taduh udah capek Aduh 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 Wah kacau nih Hari pertama gua ngedet Segalanya Segala pake belom logok lagi mundur gua Muka udah kucel Aduh Gak ganteng lagi gua Si Dona nyariin gua gak ya? Udah jam segini nih Aduh Tuh Si Dika kemana sih? Masa belum dateng-dateng juga? Janji dateng jam 2 Sekarang udah lebih dari sejam masih belum dateng Dia kemana ya? Atau jangan-jangan dia? Video aku aja deh Aduh Aduh Panjang umur dia Halo sayang Hai Kamu dimana sih? Kok belum nyampe-nyampe? Aku udah tadi nungguin kamu Oh iya maaf sayang Ini jalanannya macet banget Udah gitu hujan deres Makanya aku neduh Nih kalo gak percaya hujan nih Tuh hujan kan? Kebayang gak? Gimana rasanya jadi aku? Ah masa sih? Itu kayaknya cerah deh Oh hujan Tadi hujan sayang maksudnya Sekarang udah kering lagi Bentar bentar lagi hujan lagi paling Namanya Jakarta Bogor kan bisa 4 musim sayang Ya udah kalo gitu aku tunggu kamu disini ya Kamu hati-hati Soal ini kan hari pertama kita ketemu sama dating Gak kira kamu lupa Oh mana mungkin aku lupa Aku bersemangat sekali untuk ketemu dirimu sayang Pokoknya kamu duduk manis aja disitu ya Bentar lagi aku nyampe ya Ya udah sampe ketemu nanti ya Udah See you Tadah Huh gile Pura-pura ternyata butuh tenaga Kalo aja gua punya mobil nih Gak bakal seberat ini Eh tapi gak apa-apa deh Dona harus tau perjuangan gua dari Jakarta ke Bogor Bela-belain buat dia naik motor Gua harus manat Sakit hati aku ingin Sumpah terwujud oleh dirimu Aku dibohongin Aku tertipu Oleh tak kamaikan Semuatu tanggiranmu Aku dibodohin Aku tertipu Oleh janji-janji Manis dirimu Kamu Suruh-suruh Suruh-suruh Membuat dirimu Tak tahu Lalu Kamu Menghancurkan dirimu Akhirnya Akhirnya Bensin-bensin juga Jadi gua bisa lanjutin perjalanan gua ke Bogor Yuhuuu Yuhuuu Awalnya ku malu-malu Sampai akhirnya terpunang Sakit hati aku ingin Telah terwujud Telah terwujud Oleh dirimu Aku dibohongin Aku tertipu Oleh kata mereka Semua tentang dirimu Aku dibodohin Aku tertipu Oleh janji-janji Manis dirimu Kamu Sungguh-sungguh Membuatku Tak tahu malu Kamu Menghancurkan Limpi-limpiku Tak jelas Masakanku Akhirnya Tidak Pergi 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 Mudah-mudahan aja Dona gak ilfil sama gua Oke tenang Dika Tenang Tenang-tenang, gausah panik, gausah gugup. Ingat, lu tuh ganteng banget. Tapi emang banyak apesnya. Aduh. Tapi gua beneran ganteng lah ya. Jadi ragu nih. Tapi gua mesti pede. Kalo nyokap gua bilang gua ganteng, berarti emang gua ganteng. Non, non. Non, donona, bangun non. Non. Itu ada cowok yang nyariin non-dona. Comi. Iya. Udah dateng dia? Iya, non. Katanya pacar non. Ih, kalo bibi mah ogah naik motor. Ih, bibi apaan sih? Sotohi banget. Terus, kok ga disuruh masuk? Masih di depan. Ih, bibi tuh gimana sih? Bukannya disuruh masuk. Masa iya itu pacarnya non-dona? Ih, Masa naik motor kayak tukang ojek? Hmm, Oka. Dika? Dika kan? Dona kan? Oh, cantik banget ya. Eh, oh iya aku punya sesuatu buat kamu. Nih. Oh, maaf ya bentuknya rada gak keruan. Maklum namanya juga abis perjalanan jauh ya. Iya, it's okay gak apa-apa kok. Yang penting sekarang kamu udah sampe. Eh, Kenapa tuh? Eh, ada bau-bau gitu ya? Masa sih? Masa kamu bau? Oh, maaf, maaf. Aku yang bau ya? Iya. Ya ampun, maaf ya. Soalnya tadi aku perjalanannya empat musim. Kering, basah, kering, basah. Lima berarti deh musimnya. Soalnya sekarang kering lagi. Betul. Ya udah gak apa-apa deh. Ya udah masuk yuk. Ayo, ayo, ayo. Waduh. Rumah kamu gede juga ya. Ah, biasa aja kok. Tapi aku gak nyangka deh. Kamu bisa juga nyampe sini. Itu emang udah jadi bagian dari perjuangan aku. Kayak prinsip aku buat kamu kan. Apapun rintangannya, pasti aku lewatin. Iya, tapi aku tuh beneran gak nyangka. Soalnya kan kamu kesini naik motor. Aku pikir kamu tadi bawa mobil. Antasan aja kamu tuh gak nyampe-nyampe dari tadi. Lama banget aku nungguin. Tapi kayaknya kita gak usah gede keluar ya. Soalnya di depan tuh kayak menung gitu. Ntar hujan lagi. Kamu kan naik motor. Ntar kita ke hujanan lagi. Iya, iya. Gak apa-apa kok. Lagi pula kan kalo kita pacarannya di rumah. Bisa lebih santai gitu. Iya kan? Emangnya kamu yakin kalo pacaran sama aku. Kamu sanggup antar jemput aku sejauh ini? Yakin lah. Ini aja aku sanggup. Aku penumpang ke toilet, boleh gak? Boleh. Tuh, toiletnya disitu kamu lurus aja. Itu juga ketemu. Tentang ya. Tentang ya. Sebelah mana nih kamar mandinya? Ini kali ya. Biasanya kan memang dibawa tangga begini nih. Tentang ya. Tentang ya. Tentang ya. Mana ada, gue tau kalo ada di Spencer dalam kamar mandi. Aaaaah! Bibi? Apa sih? Kenapa juga dia pake di jawa segala? Dia yang salah, non! Dia mau ngintipin bibi di kamar mandi, non. Engga, engga! Siapa yang mau ngintip? Aku tuh lagi nyari toilet. Aku ga tau kalo toiletnya ada dalam bibi. Eh, bibinya dalam toilet. Udah, 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 ga usah ribut lagi ya. Kamu tuh juga salah lagian. Toilet aku maksudnya tuh sebelah sana. Kalo ini toilet membantu. Oh, salah berarti kan? Tuh, salah! Ya udah, ya udah. Aku anterin ke toiletnya di sana ya. Yuk! Waduh! Nah, bibinya pak. Bibi yakin? Jangan-jangan tuh cowok mau modus lagi sama bibi. Aduh! Dik! Sakit banget ya? Hah? Eh, engga kok. Engga, engga sakit. Tadi sih sempet sakit. Tapi abis ngingat kamu sakitnya jadi ilang. Wah! Kamu ga nyesel kan pacaran sama aku? Engga kok, aku ga nyesel. Kamu gimana? Udah pasti ga nyesel dong. Apalagi kamu jauh lebih cantik aslinya daripada di foto. Hehehe. Aku boleh duduk kan? Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Eh, abis ngujangan duduk dulu ya. Mendingan sekarang kamu pulang. Soalnya bentar lagi tuh papaku tuh pulang nih. Udah jam segini. Gawat nanti kalo kamu ketemu papaku. Ya bagus dong. Aku jadi bisa kenalan sama papak kamu. Jangan ya. Jangan sekarang. Soalnya belum waktunya. Lagian aku tuh belum cerita apa-apa sama papaku. Nanti kalo misal papaku tau aku bawa cowok masuk ke rumah gimana. Kamu tuh bisa digantung sama dia. Hah? Sadis amat? Ya makanya mendingan kamu pulang sekarang ya. Pokoknya nanti kalo udah waktunya aku bakal kenalan kamu sama papaku, oke? Ya tapi kan aku masih pengen kangen-kangenan. Kita selama ini tuh cuma kontekan lewat handphone doang. Ya kalo itu sih gampang. Kita kan masih bisa ketemu lagi kapan-kapan. Tapi inget ya, kamu jangan telat lagi jemput aku. Nanti kita pacaran di luar aja, oke? Jadi langsung pulang lagi nih? Ya. Ya udah deh, daripada digantung. Aku lagi ya? Kalo tuh cowok sampe tau gimana? Ya ga mungkin tau lah dia. Tau dari mana coba? Aduh. Eh, ntar gue telpon lagi ya. Ada urusan penting. Pake banget. Ya udah deh, bye. Bye. Si Beangkerok udah pulang tuh. Saatnya pembalasan. Akhirnya sampe juga gue dirumah. Capek juga kayak begini ya. Bisa kurus lama-lama badan gue. Kalo bolak-balik kayak begini. Tumben-tumbenan ini dingin banget. Mana anginnya kenceng banget. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa juga. Ayo. 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 Setan! Aduh. Emang enak. Gue kerjain lo. Siapa suruh sih bikin muka gue kotor? Gue masih tiga kali maskeran kan kayak gini. Aaaaah. 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 Asik, Dika. Kamu udah apa sih. Dika ngeliat setan aja. Emang ngeliat setan, Pak. Serem. Itu lagi. Dika, bikin takut Mama. Iya, Dika juga takut. Mana-mana. Itu. Yaudah, kita lihat yuk. Takut. Ayo, cepat. Tuh, Pak. Di sana, Pak. Itu, Pak. Pak, nantunya. Itu. Udah gak berani. Dika gak berani ngeliat. Nih, nih, nih. Di sini. Pak, nantunya ngeliat. Gak ada apa-apa juga. Tadi beneran ada di sini, Pak hantunya. Hitam. Serem lagi. Mana sekarang buktunya? Gak ada kan? Iya, tapi kan tadi ada. Udah makanya doa, zikir. Masuk, masuk. Masuk. Sakit, Pak. Masuk. Masuk. Au, au, au. Rasain lo. Emang enak. Duduk, duduk. Aduh. Apa-apaan sih, Pak? Orang beneran ngeliat hantu malah dijewer. Masih ada lagi hukuman buat kamu. Hah? Hukuman apaan lagi, Pak? Aduh, Dika tuh capek baru pulang. Udah, Dika mau tidur. Eh, enak aja. Mau tidur aja. Pak, udah deh. Sebenernya ada apaan sih? Hah? Kenapa Dika mesti diginiin terus? Kamu ini masih gak sadar juga ya? Gara-gara kamu mukanya rana jadi hitep kena-kenapot kamu. Gara-gara kamu dia minta ganti rugi facial selama sebulan. Itu artinya, uang saku kamu papa potong. Hah? Kok jadi uang saku Dika yang dipotong? Pak, kan Dika gak sengaja. Lagian tuh perempuan ngapain nongkrong di belakang motor. Kayaknya ada kerjaan lain aja. Udah, gak usah banyak protes. Mau ditambahin lagi hukuman? Gimana? Eh, enggak, enggak apa. Jangan, Pak. Jangan. Yaudah. Sana kamu. Iya, Pak. Udah, Dura mau ditambahin lagi kemana. Pak. Kasihan Dika ah. Hukuman aja yang terlalu keras. Udah lama biarin, papa juga capek. Tiap hari ribut terus sama Rara. Nanti orang tuanya marah lagi sama kita gimana? Udah tau engkau sepacaran gue mahal. Segahlah pake dipotong uang saku gue. Gara-gara tuh cewek resek nih. Awas, Lura. Lu pikir lu udah menang lawan gue. Udah. Alright. Okay, got draufً. Urgh. Terima kasih telah menonton 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 Kasihan Terima kasih telah menonton Aduh Terima kasih telah menonton Nanti Terima kasih telah menonton Tuh menonton Terima kasih telah menonton Oh iya Aduh Ngapain Mana Sini Tuh menonton Hukumannya Sudah Terima kasih telah menonton Pasti Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu 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 Eh, justru kebetulan ada lo disini. Gue pengen ngomong serius sama lo. Apa sih? Lo tau kan? Gue sayang banget sama Dona. Jadi gue minta satu hal sama lo. Sebelumnya gue gak pernah minta tolong kan? Nih, gue minta satu hal sama lo. Jangan jelek-jelekin gue depan Dona, oke? Nanti nih, kalo lo udah bantuin gue, pokoknya gue gak akan jahilin lo lagi dan kita akan damai, oke? Lo ngajak, lo ngajak gue damai cuma demi si Dona. Eh, bukan cuma namanya. Dona. Gue kan cinta banget sama Dona. Dah, pokoknya gue minta tolong sama lo. Jangan jelek-jelekin gue dan kalo bisa, lo justru bagus-bagusin gue. Biar hubungan gue lancar. Gue gak pernah liat Dika kayak gini. Mohon-mohon sama gue. Sampai segitunya ya dicinta sama Dona. Kalo aja dia tau, Dona itu sebenernya cuma manfaatin dia doang. Gimana? Jadi udah paham kan? Apa yang harus lo lakuin, lo bantuin gue. Terus nanti kalo lo udah bantuin gue, terserah deh. Lo mau minta gue ngapain, akan gue lakuin buat lo. Asal lo bantuin hubungan gue, oke? Yang penting inget, lo jangan sampe jelek-jelekin gue dan kalo bisa, lo bau musim gue depan dia. Biar hubungan gue berhasil. Oke? Oke, Bill. Gue gak akan kasih tau apa-apa ke dulu. Cakep tuh. Nah, yaudah. Gede banget muka lo. Dika, Dika. Dika. Ya kan? Ya kan? Ayang bebek udah manggil. Gak tahan ditinggal lama-lama sama gue. Ingat ya. Bagus-bagusin gue. Hei, enggak 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 enggak. Apaan sih, Raku deg-degan gitu? Ah.. lagi ngapain sih Dika meluk-meluk gue? Enggak 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 enggak. Raku harus stay cool. Sampai aja. Rasa gak ada apa-apa Nengara, cuma di publika doang gak ada apa-apa Apa yang ku rasa, sakitnya cinta yang tak pernah dibalas Tentunya cerita dalam seketika Rasa malu telah menjadi racun Coba kembali Hai! Ya, kita ngomit duluan ya? Ya oke Tadi lo liat gak pengantinnya? Panglingnya cantik sama ganteng banget Gua liat lah, cantik banget ya Mara Jadi pengen buru-buru kan? Buru-buru iya, cepetan lah Tuh kan, tuh kan, tuh kan Gara-gara gue, kalian berdua jadi gak ribut lagi kan? Kita mah gak pernah ribut ya, ya kan? Iya, gak jauh dari keributan Yaudah kalau gitu gue juga balik duluan deh Bye! Tuh, kenapa gue jadi aneh gini sih? Iya sayang kak Eh sayang, sayang, sayang Aku seneng banget deh Ternyata kamu tuh deket banget sama Rara rumahnya Iya sayang, aku juga kaget kamu ternyata sahabatan sama Rara Emangnya kamu tuh ada masalah apa sih sama Rara? Kok bisa sampe ribut gitu? Aku enggak, gak ada masalah apa-apa kok cuma salah paham sedikit aja Oh gitu Oh iya sayang, aku mau bilang makasih ya sama kamu Soalnya ternyata kamu tuh bener-bener nempatin janji kamu untuk selalu ada waktu buat aku Makasih ya Iya dong sayang, apapun akan aku lakuin buat kamu Apalagi cuma waktu Yaudah sayang yuk Iya Biar mengkilat Aduh Eh, mau ngapain disini? Bantu yang nyuci biar cepet beres Yaudah Eh, itu dibasahin lagi sponsnya biar gak lecet Segini cukup ya Cukup Melirik dekat ke arahku Jalan mendekatiku Lemah sul tubuhku Aduh Aduh Mampap yang sengaja Hehehe Apa lho? Eh, jangan! Jangan kau mengguna dia Hantinya kan ku miliki Ku telah jatuh cinta pada melodi Ayo, Pak Aduh Aduh Lihat dong, Pak Apa sih, Pak? Pak, Pak, itu tuh kejadian langka Mami baru sekali lihat Ayo, Pak Ayo, Pak Ayo, Pak Apa sih, Pak? Pak, hanya lihat dulu Ayo, Ayo Ayo, Ayo Apa sih, Pak? Itu tulip Tidak 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 Mima jadi adem lihatnya Kan biasanya kita capek tuh harus misalkan mereka berantem tiap pagi Kalo gini kan gak dong, Pak? Hehehe Hehehe Tuhan, cepet selesainya Gue yang nyuci, semua yang keluar Iya deh, gue akuin kalo urusan cuci mobil Emang lo jago aja Kenapa? Kok murong gitu mukanya? Gue tuh Cuman bingung Cari kado yang tepat buat Tuna Lo mau kan bantuin gue Buat nyari apa yang dia suka Tapi ya, jangan yang mahal-mahal juga sih Kalo mahal gue bingung cari uangnya nanti Secara ongkos gue ke rumah dia aja udah mahal banget kan? Tapi gimana pun gue tetep harus cari duit tambahan sih Gimana kalo gue pinjemin lo uang? Gak mau ah gue Gengsi dong masa laki-laki pinjem uang sama perempuan Enggak, gue gak mau Eh, atau gini aja Gimana kalo gue kerja sama lo? Maksud lo gimana sih? Gue nyuciin mobil lo setiap hari Tapi lo gak perlu bantuin gue Jadi gue aja sendiri yang nyuci Gimana? Ehm... Oke Yes! Lo tuh dulu emang orang paling menakutkan buat gue Tapi sekarang lo orang terbaik hidup gue Ya ibaratnya lo tuh kayak malaikat tanpa sayang Katakan apa itu hari Ting 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 Sampai banget sih lo Eh... By the way Lo cinta banget ya sama Dona Gak capek apa? Bolak balik ke rumahnya dia terus Ya gak capek lah namanya juga cinta Tapi... Emang agak capek sih sedikit Tapi ya gak apa-apalah Hitung-hitung itu pengorbanan terhadap cintanya Duh... Dika... Ternyata lo polos banget ya Tak kenapa sayang Tak kenapa... Diam-diam kepadaku Tapi ku tahu kau kekasih temanku Putuskan saja biarku selalu Ada di dekatmu Oh... Amu Pun datang menghampiri aku Dan kau tanya siapa nama aku Tingkah membuatku malu Kau membawa aku ke luar jauh Pikiranku... Dah... Kak... Ehm... Ini uangnya Oh iya Makasih ya Lo udah banyak banget bantu gue Berarti sekarang duit ku ada cukup dong Kau klik adulnya Cukup Nih... Gue mau kasih tahu sepatu yang dona suka Oh iya bener Sepatu model ini? Ini tuh namanya sepatu kekinian Semua artis pake sepatu ini Gue sih kalo dikasih juga gak bakal nolak Hehehe Ya kalo duit ini ada lebihnya juga pasti gue kasih deh buat lu Apa sih? Gue cuman bercanda kali Ya gue juga cuman bercanda kali Nih... Oh iya... Ukuran sepatunya dona berapa? Sama kok kayak gue 39 39 ya 39 yaudah Nanti gambarnya kirimin whatsapp gue ya Ya nanti dikirimin ya Thanks ya Kau sama Aku tau bukan kita merasakan Cinta mau diam diam kepadaku Tapi ku tau kan terkesi temanku Kau cinta satu biopu selaku Gak ada hal yang lainnya gak bener Gua harus ingetin dona Gua harus ingetin dona Haira Gua baru aja mau telfon lu Eh gua muncul ya tadi Gua baru ajak kenalan sama cowok Namanya Varel Lo gak bisa mainin perasaannya Dika Dika tuh cinta mati sama lo Terus kenapa lo tega Kenalan sama cowok lain Aduh Rara Lo tuh ngomong apaan sih Kan gua udah cerita sama lo Lalu gila juga tau gue kan gimana Gue itu lagi coba deket sama cowok lain Dan yaitu lebih tajir Lebih keren Tapi gua gak tau sih Dia bakal mau kayak Dika atau engga Apa? Maksud lo 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 mau duain Dika Bukan ngeduain Tapi gua tuh lagi cari pilihan yang terbaik Dan paling loyal buat gue Abisnya ya gua males sih Kalo Dika bisa naik motor Nah kalo Varel Dia bawa mobil Lo tuh bener-bener keterlaluan ya Lo gak takut karma apa Nah ini gua kasih tau sama lo ya Dika itu udah mati-matian cari duit Buat beli dulu kado Dan dia juga udah susah payah cari duit Buat ongkos jalan ke rumah lo yang jauhnya kayak ujung berung Lo gak mikir apa? Apaan sih Rara? Ini marah-marah sama gue Eh lo itu sahabat gue Harusnya lo belain gue Ini malah belain gila Keselin lo Halo? Dona? Iiiiiiii Iiiiiiii Ini gak bisa dibiari Dika harus tau yang sebenernya kayak gimana Gila Aduh Aduh Akhirnya sampe juga Gue pengen ngasih surprise buat Dona Tapi mana jadi kucel begini Tapi mudah-mudahan Dona suka deh sama kadonya Eh Eh Bi Donanya ada gak? Ehm non-dona Tidak ada dona Hehehe Y-ya udah deh om Saya Tunggu aja gak apa-apa kok Terserah Asal jangan nunggu disini Silahkan tunggu di jalan Tunggu di jalan? Maksudnya gimana om? Eh Kejem amat sih Dona kemana sih? Udah malam begini belum pulang juga Gatau apa gue capek banget buat kesini Udah jam berapa nih? Handphonenya mati lagi Gue udah capek-capek beliin kado buat dia Masa orangnya gak ada Tidak Ini kan hari spesialnya dia Gak mungkin dong dia gak di rumah Tidak ada lah Kita coba ya Terima kasih ya sayang Kamu Don bikin aku seneng hari ini Iya sama-sama sayang Yaudah sayang Aku pamit dulu ya Iya sayang Oh ini yang lo lakuin di belakang gue Sebentar sebentar Ini cowok siapa sayang? Eh kutu kupret Gue cowoknya Lo siapa? Gue cowoknya juga Sembarangan lo Dika Stop Dika stop Don Lo gak asal nyuruh gue stop deh Lo gak tau kan apa yang gue laluin Hah? Gue naik angkot turun angkot Dari siang sampe malem Cuman buat nemuin lo Dan gue sampe kerja dan nabung buat beli kado yang lo suka Jadi lo jangan pernah nyuruh gue stop ya Dika Gue gak pernah suruh lo dateng kesini Dan bawain gue kado Jadi selama ini lo mainin gue? Jadi bener sayang Ini cowok kamu Udah putus Udah putus men Suatu saat lo pasti akan nyesel dengan semua omongan lo Gue udah berkorban banyak buat lo Gue udah korban tenaga Uang dan waktu Cuman buat ketemu sama lo Ternyata lo gak pernah ngargain perasaan gue Udah lo pergi aja sana Maaf ya sayang ya Yaudah gak apa-apa ya Kamu gak usah dengerin Gak apa-apa sayang Yaudah kalo gitu aku cabut dulu ya Gampu gue malem-malem ya Udah ya Udah ya Udah sayang Udah ya Udah ya Udah ya Udah ya Mm-mm Engga ber... Lo meletik gue kan? Nah Engga mungkin Jelas-jelas lu yang conjukin dua sepatu yang dia pengen main Masa sekarang Lu kayak gak mau gue ngasih dia sepatu Enggak beneran, Dona itu ngacauin sama lo jadi udah gak usah kasih apa-apa, kasih Dona ya. Dona, gue pikir lu jangan gua. Dika, ih gua kira hantu. Lu nangis ya? Kenapa? Udah gak apa-apa nangis aja, nangis. Wajar kok kalo cowok nangis. Emang cuma cewek doang apa yang boleh nangis? Nangis aja gak apa-apa. Gue... Gue emang bego, Ra. Harusnya tuh gue dengerin omongan lo. Maksud lo sih, Dona. Iya. Emang udah tau. Dia mutusin gue depan cowok itu. Dan parahnya lagi dia tuh kayak gak ngargain perasaan gue. Soriya. Harusnya gue ngasih tau lo dari awal. Tapi gue bingung mau ngomong ke lo nya kayak gimana. Iya gak apa-apa, Korah. Bukan salah lo juga. Ini buat lo aja deh kalo gitu. Ini kan buat Duna. Ya udah gak apa-apa lo simpen aja. Itung-itung itu tuh hadiah buat lo karena lo udah baik banget sama gue. Dan siapa tau emang takdir sepatu itu harusnya jadi milik lo. Makasih ya. Lagian lumayan kan? Siapa tau bisa lo pake buat ngedet sama cowok lo. Eh, gue juga mau minta maaf ya kalo selama ini gue sering ngecengin cowok lo. Santai aja kali. Gak apa-apa kok. Berarti sekarang udah move on nih ceritanya. Iya. Iya mau gak mau. Lagian juga ngapain gue mikirin cewek yang gak ngargain perasaan dan pengorbanan gue. Iya kan? Iya juga sih. By the way, makasih banyak ya. Ihhh, ini bagus. Mapp crook ko. Eh, katanya udah move on. Ih masih nangis. Apa sih? Lu nygetuh begini gua. Maaf, lo masih aja. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!